Om Swastiastu, umat Hindu Dharma, dimanapun berada, terlebih khusus umat Hindu Bali. Pada kesempatan ini, Tiang ingin kembali menjelaskan dan menegaskan aplikasi Trihidekarana ke dalam konseptual Hindu Bali yang disebut dengan Sad Kertih. Dimana pada wacara sebelumnya, Tiang sendiri telah mengulas dan membahas apa itu Sad Kertih. Ada Segara Kertih, Buwana Kertih, Kuwana Kertih, Danu Kertih, Iyase Kertih atau Jana Kertih, dan Atma Kertih. Sad Kertih ini adalah sebuah konseptual, spiritual Hindu Bali. Hasil pengembangan dan aplikasi daripada Weda. Seperti yang sudah Tiang paparkan pada wacana-wacana sebelumnya, Yang dapat Idodahani, Semeton, Hindu, temukan pada wacana kami sebelumnya. Dan pada saat ini, Tiang ingin lebih mengulas lagi tentang bagaimana Sad Kertih ini menjadi pengembangan dari konsep Trihidekarana. Terdiri dari hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia, serta makhluk lainnya. Nah, aplikasi ketiga bagian daripada Trihidekarana ini, ketika kita bawa ke Sad Kertih, hubungan dengan Tuhan, itu teraplikasi dalam Atma Kertih. Hubungan antar manusia dan makhluk-makhluk hidup lainnya, itu teraplikasi dalam Jana Kertih atau Yase Kertih. Sedangkan hubungan dengan alam, itu terbagi menjadi Segar Kertih, Buane Kertih, Oane Kertih, dan Danu Kertih. Jadi, dari Sad Kertih ini, memaparkan tentang bagaimana hubungan kita dengan alam, lewat empat Kertih. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dan bagaimana hubungan kita dengan manusia. Jika kita terisik kembali pada alam kehidupan di Bali dewasa ini, Sad Kertih adalah landasan pacu untuk melakukan keseimbangan alam. Dalam rangka melaksanakan aplikasi dari kerangka agama, yaitu tatua filsafat filosofi, etika susila, dan ritual. Pada konteks ritual-ritual inilah di Bali, lahir berbagai jenis ritual, karena digunakan untuk berbagai situasi dan kondisi. Akibat alam ini terdiri dari laut, daratan, hutan, air, manusia sebagai makhluk cita Tuhan tertinggi, dan Tuhan dalam wujud dewa dan betara, serta yang lainnya. Maka di setiap hubungan manusia, umat hidup Bali khususnya, itu selalu mengaplikasikan tiga kerangka agama itu. Apa dasar filsafat filosofinya, tatunya seperti apa, bagaimana etis normatik dalam melaksanakan etika dan susila beragama, serta bagaimana bentuk ritual, yang berkesesuaian dengan kasus dan keadaan yang sebenarnya. sehingga begitu banyak jenis ritual-ritual yang ada di Bali. Karena apa? Inilah hasil aplikasi dari kerangka agama itu sendiri. Hindu sudah meyakini dan menjadikan landasan, bahwa kerangka agama itu mutlak harus dilaksanakan. dan dibalik khususnya, karena begitu banyak konteks hubungan harmonisasi yang harus dibentuk, yang harus dibangun, agar alam Buano Agung bersenergi dengan alam Buano Alim. Maka disinilah, kaji, uji, bukti, dan evaluasi itu dibuat dan dibentuk. Bagaimana mengkaji filsafat dan filosofi, serta tatu-tatu, dari harmonisasi hubungan dengan alam, dengan Tuhan, dan dengan manusia, dan bagaimana etis normatik, etika dan susilanya, serta apa ritualnya, bagaimana bentuk uji ritualnya. Itu betul-betul dibuat selaras dan seimbang. sehingga di Bali, ada beranika ragam jenis upacara. Ketika menjaga keseimbangan laut, ada ritual untuk laut, lalu dibangun di pinggir-pinggir laut, berbagai tempat suci, yang disakralisasi sebagai sentralistik, untuk melakukan pemujaan demi kehidupan habitat yang ada di laut. Karena laut adalah sumber dari segala sumber kehidupan. Jangan sampai laut menciptakan bencana dan perharap, seperti yang banyak terjadi. Akhir-akhir ini. Bahkan dari dulu. Ketika kita ada di bumi, seperti ini. Maka ada berbagai ritual-ritual untuk bumi ini. Agar bumi sebagai sumber dari segala sumber kehidupan, bagi manusia, bagi tumbuhan, bagi makhluk hidup lainnya. Ini benar-benar bumi ini berdaya guna, berfungsi guna. Lalu bagaimana menciptakan kestabilan bumi pertiwi ini? Lantas lahir berbagai bentuk ritual. Dan karena di bumi ada energi lima unsur, maka ada lima jenis ritual besar yang biasa terjadi dan dilakukan di Bali. Ketika menjaga kestabilan unsur angin, unsur api, unsur sinar, unsur air, dan unsur bumi itu sendiri. Dan orang Bali sudah terbiasa melakukan itu. Dalam stabilisir energi lima unsur yang ada di bumi ini. Supaya tidak membahayakan bagi hidup manusia. Begitu juga dengan hutan. Bagaimana menjaga kestabilan habitat yang ada di hutan? Seperti diwacanakan oleh pemerintah dan ditentukan oleh pemerintah membuat hutan lindung, Bali justru menciptakan konseptual wane kerti. Bagaimana menjaga kehidupan dari tumbuh-tumbuhan? Bagaimana menjaga kehidupan dari binatang-binatang? Dan habitat-habitat lainnya. Lewat ritual-ritual, lalu ada ritual untuk tanaman, ada ritual untuk binatang, dan lain sebagainya. Itulah bentuk bagaimana senergitas umat Hindu Bali menjaga agar alam ini benar-benar tetap lestari kemurniannya. Pun begitu juga unsur air, mata air yang ada. Bali tidak cukup hanya menikmati saja. Tetapi sekaligus melakukan apa? Ritual-ritual pemurnian, penyucian, pembersihan. Lewat doa-doa, lewat upacara-upacara yang dilakukan. Setiap upacara yang dilakukan, itulah untuk mengembalikan kemurnian dari alam itu sendiri. Untuk menjaga kestabilannya. Sehingga percaya atau tidak, Bali memiliki kualitas yang berbeda, dan ini diakui oleh semua umat. Sehingga Bali menjadi apa? Destinasi internasional. Jangan heran lah, Bali menjadi rebutan. Karena apa? Bali punya kata kelola keseimbangan alam. Nangun, Sat Kerti. Bagaimana membangun ke enam alam ini betul-betul seimbang menciptakan Kerti atau keseimbangan. Kesejahteraan, keselamatan, dan lain sebagainya. Kemudian, Ya, Sekerti Jangan Gerti. Konseptual menjadikan umat Hindu, manusia, unsur manusianya, ini benar-benar Gerti. Cerdas, lugas, logis, rasional. Tidak begitu mudah untuk menelan mentah-mentah setiap konsep-konsep, setiap pemikiran-pemikiran. Jika tidak ada landasan kaji-uji bukti evaluasi dari kerangka agama itu sendiri. Yang dijadikan mengkaji, menguji, dan membuktikan adalah bagaimana tatua filosofat, filosofinya, bagaimana etis normatifnya, dan bagaimana ritualnya, seimbang tidak ketiga-tiganya. Jika seimbang, itu baru berlandaskan kepada kerangka agama. Jika kerangka agama ini dihilangkan, diabaikan, maka perlu kita kembali pertanyakan. inilah konteks setual Bali. Pun begitu pada konteks Atmukerti. Dimana di salah satu sloka dalam Regweda menyebutkan, Brahman, Atman, Aikiam, Atman yang dinyadakan sama dengan Brahman. Brahmanlah Tuhan yang maha sempurna, memenuhi semua ruang dan waktu, dari awal sampai akhir. Dan kenapa Atman dikatakan sama dengan Brahman? Karena Atman melalui percikan-percikan sinar suci Tuhan. Terbentuk dari daso atmu, datang dari segala arah, dipaparkan oleh tatua dasa kesara, disemulisasi dengan kekuatan dasa dewa. Lalu lahirlah daso atmu. Maka daso atmu adalah benih-benih partikel-partikel alam yang masuk dan membentuk hidup dan kehidupan pada manusia. Karena partikel-partikel alam yang membentuk jiwa manusia, yang datang dari segala arah, bagian dari percikan sinar suci Tuhan. Maka Atman dikatakan sama dengan Brahman. Brahman, Atman, Aikiam. Ini jelas dan detil di Bali. Terkupas apa itu Brahman. Terkupas apa itu Atman. Dan dapat dipertanggungjawabkan kenapa Brahman dan Atman ini sama. Tidak hanya nak muluk itu. Nah, dari setkertih ini, yang sangat menarik, yang perlu tiang sampaikan adalah Atmekerti dan Ya Sekerti Atijanekerti. Kenapa? Karena ini yang penting dewasa ini. Jika yang lainnya, Astungkar pada Segara Kerti Laut kita di Bali Astungkar tidak ada masalah. Laut tetap menjadi sumber dari segala sumber kehidupan bagi para pelaut. Kemudian pada Buan Kerti Bumi Bali Astungkar juga Bumi Bali menjadi tanah tempat kelahiran tempat hidup kita bersama. Menjadi tanah yang diincar oleh banyak orang untuk datang ke tanah Bali ingin tahu bagaimana di Bali merasa nyaman ada di Bali Tanah Bali Astungkar dalam pergolakan tanah di Bali cukup stabil cukup tidak banyak ada cobaan-cobaan di tanah Bali bahkan tanah Bali tetap menjadi tanah yang subur menghasilkan bagai berbagai kebutuhan hidup pertanian bagus maka tanah Tanah Bali Astungkar saat ini aman terkendali gunung aman semoga terus aman semoga Bali tidak ditergoncang oleh gempa tergoncang oleh gunung meletus dan sebagainya maka Buanukerti itu Astungkar aman pun begitu Danukerti Bali memiliki sumber mata air yang bagus yang jernih karena kita terbentang hutan besar hutan luas dari Bali Barat sampai ujung timur di tengah-tengah pulau Bali terbelah oleh hutan sebagai sumber air tawar sehingga di Bali tak pernah kekurangan air Dana Sungkara juga